Kadang mulut kita kan suka lemes Terutama saya, orang yang banyak bicara, banyak dosa Betul gak? Perempuan, nah ini perempuan lagi kena nih Kupingnya syahwat, mulutnya gak berhenti ngoceh Tau ngoceh, ngomong mulu Karena kedokteran menyatakan Yang setiap manusia, yang dikatakan perempuan Kalau ngomong itu, banyak Lebih dari 200 ribu kata Perempuan kalau ngomong lebih dari 200 ribu pak Kalau laki-laki cuma 20 ribu kata, per hari Per hari kalau ngomong 20 ribu kata Kalau perempuan 200 ribu Kebayang gak bu? Ibu pernah whatsapp sama suami, pernah? Pernah ngetik whatsapp ke suami, udah belum? Yang dimana? Jawabannya Betul gak? Sayang, aku begini-begini-begini Aku mau kesini, boleh gak? Jawabannya BLH Betul gak? Semua itu tergantung di laki ini Kalau udah ngomong pelan Gak mau ramah, banyak-banyak ngomong gak mau Kecuali saya Soalnya ngoceh kadang sejam setengah Kadang sejam Gak tau udah berapa ratus ribu kata yang udah keluar Dan kalau gue diundang ceramah begini Gue diem aja Siapa yang mengundang gue lagi? Bu Bu Ibu kadang suka gak sadar Pernah nelfon suami Pernah Pernah nelfon suami kan? Sayang lagi apa? Kalau gak ditanya Pak Lagi apa? Lagi ini Kapan pulang? Belum tahu Mungkin jawabannya Bentar lagi Itu jawabannya Kadang si istri ini suka ngerasa Dih suami saya mah jutek banget Kalau diajak ngomong Yang salah padahal yang perempuan Laki-laki itu tergantung siapa lawan bicaranya Dan bagaimana nada bicaranya Coba kalau perempuan ngomong Assalamualaikum Sayang lagi dimana? Waalaikumsalam Aku lagi di kantor Panjang dong Tapi kalau dikatakan Sayang Sudah makan apa belum? Pasti jawabannya Dengan nada tersebut jawabannya Belum ya? Mungkin sebentar lagi Pasti ada jawaban panjangnya Laki-laki tergantung Gimana cara Lawan bicaranya Kalau dia nanya Udah makan belum? Belum Pulang jam berapa? Belum tahu Sesingkat-singkat mungkin Jadi jangan marah Kalau laki-laki jawabannya begitu Yang Kalau yang kayak gini-gini Boleh gak yang? Boleh Dah Makanya ini perempuan hati-hati ini Mulut hati-hati Ya Ngomong sama suami yang baik-baik Ya Jangan punya nada tinggi Apalagi sampai menghujat suami Gak boleh Mencaci maki suami Gak boleh Ya Saya baru tadi Saya baca satu kitab Banyak perempuan di neraka Kata Nabi SAW Yang lidahnya digantung Lidahnya digantung Kenapa? Karena Karena banyaknya menghujat Mencaci Memaki seorang suami Itu hati-hati tuh Ini bukan dongeng ibu Bukan dongeng Tapi Nabi yang bicara Nabi menyaksikan langsung Saat Nabi diperlihatkan tentang neraka Banyaknya perempuan Kalau perempuan yang udah paling banyak Nih dosanya macem-macem Ya Mulut akan menjadi saksi Sari kata Nabi SAW